Hari ini kita akan main lagi ya, kita main lagi game house flipper dan karena uang saya menipis ya, saya harus kerja nih nah kita lihat nih, mana proyek yang ngasih duitnya paling gede nah disitu ada perempuan ya, yang besar 111 dolar dan 12 dolar dia di mini museum, atau ibu dengan 2 anak kita bersihkan yang sama dulu ya, kayaknya yang ibu 2 anak dulu deh ini sepan banget nih, pasti orangnya kesulitan oke, kita berangkat, ibu kita datang oke, nah jadi ini adalah penampakan rumahnya oke, oke, dari depan aja udah mengerikan pasti sih ibu lelah banget tuh, karena merawat 2 anak dan mungkin dia juga harus kerja ya nanti kita bantu bersihkan ya ibu, terang aja bu, kita datang kita bersihkan dinding-dinding dulu, nanti sebelum kita masuk ke dalam rumah untuk kejutan yang mungkin lebih mengerikan oke, ini seperti rumah-rumah yang kemarin sempat saya bersihkan ya jadi depan ini adalah hole ya, jadi pertama masuk itu kayak ada ruang yang menghubungkan antara ruang satu dengan yang lainnya jadi nggak langsung ruang tamu kita ada ruang konektor gitu ya oke, kita disuruh memindahkan highlight item highlight item, oh kita disuruh memindahkan ini ini disuruh taruh di mana emangnya? emang taruh di sini kan? oke, oh disuruh ganti dengan wall ventilation single oh begitu dong oke, kita kasih deh wall ventilation single oke, ini nih ya oke, kita refresh ya sudah, ini sudah bersih ya, udah rapi kita masuk aja ke rumahnya Assalamualaikum wow ini adalah living room ini ruang tamu langsung nonton TV ya lucu banget warnanya ungu ya tapi banyak kotornya di sana sini kita bantu bersihkan dulu ya, kita bantu bersihkan warnanya ungu guys saya jadi ingat teman saya yang suka banget sama warna ungu suka banget warna ungu semuanya ungu ada beberapa orang teman saya sih yang memang suka warna ungu katanya sih, warna ungu itu mendeskripsikan seseorang itu sangat sensitif bener gitu nggak sih? sangat sensitif jadi purple is sensitive color ya, kita mulai membersihkan ini lemari-lemari juga bisa kotor begini ya mungkin si anaknya habis main lempar-lemparan gitu ya oke, kita bersihkan kaca jendela sekarang ya, enak kecepatan tinggi, kecepatan tinggi kita bersihkan langsung oke, kaca jendela sudah bersih oke kita diminta mengganti oh, yang tadi ya, kita mengganti kita ganti dengan yang mana tadi ya ini, kita ganti dengan yang single oke, replace oke ya terus ada lagi satu yang minta diganti lagi oke, this one oke, dengan double oke nah, sekarang kita masuk ke bedroom apakah di sini? oh, ini adalah kamar dari anak-anak lucu banget ya kamarnya jadi sekamar berdua ya oke, tapi kotor sekali ya kita coba bersihkan dulu ya, biasanya nih kalau satu kamar berdua ini memang si anak makin lebih aktif karena ada temennya ya, dan sampah di mana-mana ini udah lumpur banget nih namanya juga anak kecil ya tapi kira-kira usianya berapa ya dua anaknya ibu ini dan ini kayaknya cowok ya cowok semua ya ini cowok semua sepertinya oke saya bantu bersihkan ya ibu biar nyaman ini kayaknya temboknya juga warnanya juga udah kusam nih warnanya kusam banget nih birunya gak tau nanti si ibu minta diganti apa enggak ini capnya ya udah suara motor oke, sekarang kita bersihkan kacanya dulu oke biar enak dilihatnya nanti kalau mau lihat pemandangan oke setelah itu kita buangin sampahnya oh, disitu ada air menggenang oke kita buangin sampahnya cukup banyak banget sama nih oke ini juga ada beberapa dinding yang hancur ya karena mungkin bangunannya juga sudah tua banget ini oke, kita bersihkan dulu nih airnya nih karena bahaya bisa jadi kalau ada korsleting ini nyepum atau bisa bikin anak-anak kepleset nah, sekarang kita mau plaster dulu kita plaster dulu dindingnya oke kita plaster biar ini agak rapi ya gak lubang-lubang kita ambil lagi plasternya oke ada berapa tadi yang pecah ya oh, ini ada dua di sebelah sini oke kita plaster lagi oke, sebelah sini masih ada satu lagi oh, ada sampah ternyata tadi di bawah kasur saya gak lihat coba saya nanti saya bersihkan deh di bawah kasur itu ada sampah nah, ini ups saya bersihkan dulu nih nah, daripada nanti ke lupaan oke, sekarang waktunya ngecat warnanya adalah heavenly heavenly warnanya mana ya heavenly ya oh, ini dia warna heavenly itu biru guys oke kita mulai ngecat lagi sup nah, cat ini ternyata kalau di rollernya masih ada warna biru dia masih bisa digunakan jadi saya gak perlu nyelup-nyelupin lagi kecuali kalau dia sudah putih nah, seperti ini berarti dia harus nambah oke, ini lanjutkan oke, ini oke, yang ini oke, yang ini oh, ini atasnya belum ini yang ini kurang maju ya ini oh, ini gak habis ini gak nyampe oke, kita ambil itu aja langsung sana bagus ya kalau catnya biru cerah gini untuk kamar anak nih bagus banget nih apalagi kalau pakai cat yang bisa dibersihkan hanya dengan air itu loh kan ada ya, kalau misalnya beli misalnya anak-anak coret-coret di tembok terus kita bersihkannya tinggal pakai air aja itu kayaknya enak memudahkan misalnya kita mau membersihkan dinding yang ada coretan namanya anak-anak ya pasti mereka bikin coretan lah gak apa-apa, itu wajar hmm, oke tinggal dikit lagi ya oke nah, waktu dibersihkan ini kira-kira si ibu mungsi kemana ya rumahnya ini katanya sih ini harus selesai besok mungkin rumah neneknya kali aduh, abis catnya nambah satu lagi oke sebenarnya obazir nih udah mau selesai loh masih harus nambah cat lagi oke ya ini bawahnya dan bawahnya selesai masih ada dua yang belum katanya kurang dua yang belum di cat katanya apakah ini 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 gak bisa di cat coba saya jatuh sama udah 22 26 pen lightning udah kurang apa lagi coba aduh, banyak banget tuh oke, sekarang kita lihat ini kenapa di highlight kaca ini kita lihat lihat bentar, bentar, bentar nah ini oh ini ini yang perlu di cat tadi ini samping-samping jendelanya jadi ini model jendela yang menjolok keluar gitu yang bisa dikasih tanaman jadi dia nah, ada sisi yang harus dibersihkan oke, sekarang kita diminta untuk mengganti barang yang ada di kamar ini apa yang diganti? oh ya, yang tadi ya kita ganti dengan yang double double itu yang ventilation bukan-bukan ini ya, ini oke yes oke, setelah itu kita beli bowling set kita pindahin dulu ya ini ya ini, ini kita pindahin dulu ini kita pindahin dengan kita jual ya udah gak kepake kan ya kita pindahin ya nah, kita diminta untuk beli bowling set clown around ada gak ya disini ya mungkin apa ya masuk apa ya bowling set decoration oh, children ya betul children mana bowling set nah, ini dia oke kita dibeliin ini dia terus ini kayaknya taruh di atas meja ini gelong dong gimana dong taruh mana ini terus ini dia oh enggak ah, sini sini, sini oke oh, dia minta tiga banyak banget satunya udah dimana bawah aja deh dua kurang satu tiga aduh ah, duitnya abis aduh, maaf ya kita gak bisa beli lagi uangnya gak cukup terus kita coba ke kamar yang lain ya kita ke kamar yang lain dulu aja deh ini tempat apa oh, oh iya, ada kamar mandi guys kamar mandi anak-anak entah, udah kita mutup lagi oke, kita masuk wow banyak yang perlu dijual jual nanti dapet duit kita kalau sudah jual ini tapi kayaknya nanti kalau setelah dijual ibunya minta beli yang baru gimana kita lihat aja belinya semoga yang lebih murah ya bu ya terus mana lagi udah oh, yang bawah minta diganti dengan tile the square to the square tile oh ya, tile ini dia tile to the square oke kita ganti semua konsepnya hijau ya kayaknya hijau ya emang keliatan lebih bersih ya kalau tile-nya tackle-nya itu lebar-lebar gini oke tile RPG sekarang untuk dindingnya dia minta RPG oh ini dia yang warna hijau oke oh, cantik banget seleranya ibunya ini memang bagus banget ya ayo dong ayo dong do you want get more aduh, wanya gak cukup lagi ngejain yang lain dong yang gak pake duit gimana dong bu, wanya gak cukup jadi kita mau cari duit dulu gimana ya cari duit itu harus exchange oke 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 udah dapet duitnya ngutang dulu nih ngutang ini dia ini harus cepet nih harus cepet nih keburu orangnya datang karena rumahnya masih banyak yang lain tapi memang hasilnya lumayan sih tadi katanya mau hasilnya 11 ribu dolar gitu oke sudah selesai jadi terus kita disuruh minda highlight ini oh ini kita minda blower ya ini ya diganti yang square nah yang square ini dia replace oke sync with cabinet cat oke sync sync with cabinet cat nah sync sync iya ini dia oke taruh di sini ini depan kata ini oke terus toilet the course dia minta toiletnya the course ini oke terus dia minta shower showernya yang cipo shower shower oh ini dia oke oke sekarang kita ke kitchen ke kitchen ya dan untuk kamar mandi udah selesai alhamdulillah nah ini ada pintu nih ini apakah ke kitchen oh kemana nih oh betul jadi ini adalah kitchen ya lucu banget kecil eh kitchennya bentar-bentar nah jadi ini kayaknya ini kitchen gitu ya rumahnya kalian habis nih jadi kalau mau makan ditinggal kesini ibunya tinggal bikinan makan anak-anak mau buka kulkas udah aman tinggal ambil makanan deket ya gak oke terus kita disuruh minta satu item lagi mana yang dapat di minta item apakah itu replace item item mana mana gak kelihatan tuh apa ya ini dia ganti ventilasi dengan yang round replace oke terus kita kembali ke bedroom tadi ya karena masih punya satu utang lagi beliin bowling tadi belum tukar uang oke kita beliin bowling deh children ya oke minta tinggalkan ya ini masih satu oke masih kurang serius ya ampun terus dimana lagi sebenarnya sih nah situ lagi clown around benar gak sih ini bowling set oh ya ampun aduh udah banyak-banyak ternyata salah beli gak dibaca dulu yaudahlah guys gimana lagi budaya akan membaca ya karena saya salah beli saya jual aja nanti yang lain udah jadi gak apa-apa nanti saya jual karena salah beli gitu ya oke jadi jual aja yang ini V bisa gak dijual tapi harganya udah beda ya kalau dijual oke terus kita disuruh beli aduh masih ada harus suruh beli mainan pesawat mainan pesawat gimana coba mainan pesawat toy plane ah ini dia toy plane ya saya tau dimana ya ntar dimana aja deh mainannya oke ya akhirnya kita sudah selesai setelah sekian lama ya congratulations jep dan terima kasih oke selamat ketemu di next video ya kita beri informasi apa lagi dengan keunikan apa lagi tapi terima kasih sudah nonton dadah ya selamat menikmati